Halo CS temen tutorial YouTube ku semua seperti biasa balik lagi di konten gua makjun tutorial Baiklah disini gue tidak akan menjelaskan panjang lebar cara membisukan atau mengopkan pemberitahuan di HP Samsung sangatlah gampang ya cuy di langkah awal ini kalian klik aja pengaturan lalu kalian pilih dan notifikasi atau manajer izin aplikasi dafaul jangan ganggu kalian klik aja sudah itu kita diharapkan ke pemberitahuan Nah setelah tampilannya seperti ini agar aplikasinya terlihat-lihat terlihat lebih banyak kalian lihat semua tunggu sebentar meloading nah kalau tampilannya udah kayak gini aplikasi pun terlihat semua ini khusus aplikasi yang kalian download aja ya cuy kalau Google mah Emang bawaan misalkan contoh ya disini saya mau membisukan aplikasi WhatsApp kalau warnanya biru ini tandanya aplikasi masih berjalan atau pemberitahuan masih aktif jadi teman kalian mengirim pesan tetap masuk kalau kalian mau menopkannya atau membisukannya kalian klik aja Nah kalau udah warna putih seperti ini aplikasi pun otomatis op jadi pemberitahuan dari teman kalian atau pesan dari orang terdekat kalian tidak bakal masuk jadi kalian kalau mau menonaktifkannya klik dulu kalau udah berwarna putih langsung kalian klik kembali aja Nah kalau udah kalau kembali nanti otomatis pemberitahuan pun kagak bakal masuk kecuali di telepon ya cuy kalau kalian bosen masa sih punya WhatsApp kagak ada pemberitahuannya ya kalian aktifkan aja disini tapi kalau gue saranin ya cuy buat kalian penggemar game atau penghobi game kalian bisukan aja nih notifikasi wa atau pesan-pesan di aplikasi lainnya yang memakan banyak sekali pesan kalian matikan aja soalnya ini berpengaruh banget cuy otomatis kalau dihapis Samsung kalian bermain game maka pada saat kalian bermain game atau ada pesan dari WhatsApp game kalian bakal lemot atau ngelag jadi gue saranin matiin aja tetapi kalau kalian cuman bermain WhatsApp Facebook atau YouTube ya kalian aktifin aja lagi pula itu kagak berdampak buruk dah jadi beginilah cara membisukan atau menonaktifkan suara pemberitahuan aplikasi buat kalian yang belum paham sama tutorialnya silahkan tinggalkan berjenjak di kolom komentar dan jangan lupa subscribe juga ya cuy sekian terima kasih